Halo, halo, halo Kembali lagi di Serba Anak Kos Dengan aku Tia dan teman-teman aku gak ada Hari ini aku mau mencoba untuk Apa sih? Facial ala anak kos Jadi yang serba mursida tanpa pergi ke salon Jadi hari ini aku benar-benar yang belum mandi Betul Kelihatan kan? Sebentar Fokusnya Pia, Yopi Kamar kita gak ada fokusnya Oke, dia budak Belum mandi Terus aku tuh yang benar-benar gak pernah Facial ke salon Jadi terakhir aku facial itu Kayaknya SMA deh Jadi kalo mau hilangin komeda ya aku pencet-pencet sendiri Cuman ini Ngerasa udah kayak gurun pasir gitu ya muka aku Jadi ya Daripada banyak ngomong kita mulai aja deh Jadi ini pertama-tama Kita harus membersihkan Muka kita pake sabun cuci muka Aku pake Oh kebalik ya Oh kebalik ya kalo gini Ya ini aku pake kamera depannya Pake On Edge Miracle Yang facial foam Jadi langsung aja Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ini dilatain aja Ini dilatain aja Biasa Kayak cuci muka biasa Seperti ini Seperti ini Terus Batu E Kalo ini sih Mungkin tiap hari kalian lakuin ya Pas mandi Pasti wajib cuci muka Pake sabun cuci muka Pake sabun cuci muka Jangan sabun pantap dipake Muka Nanti mukanya kayak pantap Pantapnya kayak muka Hehehehe Hehehehe Ini sudah mulai Mulai apa ya Mulai ilang bisanya Sekarang Kita cuci dulu mukanya pake air Nah Ini udah Aku bersihin Pake air Sekarang kita keringin Oke tissue cream Biasanya yanduan re Cuma kan Aku pengen ala-ala Sudah kering kan Ini udah kering Sekarang kita mulai Peeling Atau Scrub muka Scrub mukanya aku pake Punyanya Mbak Viva Gak bisa fokus lagi kan Gak bisa fokus lagi kan Gak bisa fokus Gak bisa fokus Hehehehe Sifak peeling cream Atau Dalamnya kayak gini Nah ini Si yorek Tambahku mabur-mabur Sebentar Taraaa Seperti Dia undi 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 tau Undi kok Langsung aja Dipake Karena aku bukan beauty blogger Jadi aku Ehh Gak terlalu ini ya Komen di produknya Kalau produknya itu Bagus ga Terus gimana, 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 aku gak ngerti aku ini aja cuma iseng cari di google terus tak, siap deh terus sudah ini diratakin begini ini kerasa ada scrubnya jadi agak kasar kasar gitu diratain ini pijat-pijat terus sampai scrubnya rontok oke, jangan begini ya nanti kita tambah melorot kulitnya jadi harus gerakan ke atas seperti ini ini terus terus dipelurut becet kayak dipelurut sampai scrubnya rontok kalau caraku salah bisa komen ya guys dibenerin soalnya jujur aku orangnya gak terlalu ini ngerti perawatan muka ini kalau aku baca di google sih terus dia sampai ini kan sudah mau rontok ini terus aja dipijat-pijat bukan dipijat sih dipelurut ini kalau ini gak bisa hilang ya guys ini nempel kesel guys nah iku soalnya ombong karena aku gendek jadi mukaku luas capek ya ternyata tapi karena gak punya uang ya harus begini semua-semua harus serba hemat sekarang kita cuci mukanya dulu ya pakai air sebentar sebentar ini aku udah bersihin pakai air sekarang kita keringkan pakai bisu gimana? maka aku tuh kayak yang benar-benar benar-benar halus gitu mulus gitu tapi aku bohong gak sih beda ya kayak yang tadi kan kayak dikurun pasir sekarang kayak lebih yang apa ya lembut gitu lembut tapi masih bagian sini tuh masih terasa kasar nah langkah selanjutnya adalah hunting komedo katanya Mbak Google tadi sebelum kita hunting komedo kita harus menguapin muka kita kalau di salon kan aku pernah lihat itu kayak di apa sih di embun di uapin gitu pakai alat karena kita misalnya di kos-kosan jadi kita harus pakai air panas terus ditaruh di baskom terus di uapin deh muka kita sekarang makanya aku mau godok bangi dulu ya sudah selesai ini air panasnya jadi mukanya jangan dicelupin ya nanti kobong melonyoh kulitmu cuman di uap-uap aja gini ini tujuannya apa katanya biar pori-porinya kita tuh terbuka gitu gitu ini kalau kelihatan di uap-uap gak ketok tapi uap penguapannya sudah selesai di sumuk muka ku sekarang waktunya kita hunting komedo pakai alat ini yang aku punya alah bu anggak-nggak gelombokku seh mari kita hunting komedo mencet mencet komedo seperti apa kalau salah ya komeno bener aku cocok di celatu aku cocok di guling kok aku nangis sakit ini udah aku bersihin cuma gak maksimal aku gak kuat lorone gak kuat sakitnya sakit banget sekarang kita kasih maskernya cuma ini maskernya aku juga bikin sendiri jadi untuk maskernya yang perlu kita siapin mangkuk kecil terus apa sih ini namanya aloe vera ini aku pakai aku pakai berdeh kalau yang gak pengen pakai warda juga boleh sama vitamin E aku pakai yang ever E karena murah kondinya yang gini murah caranya adalah lidah buayanya aloe veranya itu digetrutkan di bangkok sedikit aja segini paling dua pencetan terus campur sama vitamin E gunting ujungnya terus disekin ke semuanya satu kapsul aja terus aduk deh pakai ketempat aduk 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 nanti dia warnanya berubah nanti warnanya berubah jadi putih kayak gini ini berarti dia sudah tercampur merata kalau sudah langsung aja dioleskan ke muka karena aku gak punya kuas-kuas jadi pakai tangan aja ini tangannya bersih kok ini bau aloe aloe vera aduh gak beri-peri gimana gitu ya kena yang komejo tadi ini fungsinya apa biar muka kita lembab carinnya sih mau aku juga baru pertama ini soalnya sekarang kebenang rumah sekarang muka aku sudah seperti adonan roti roti ono sing liwat aku di kuyuh tunggu sampai 10 menit sampai kering ini sudah mulai agak kering ya kita bilas pakai air kering 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 ini mukanya jadi lebih kenyel-kenyel gitu ya cuma gak bersih terakhir kita kasih kering aku pakai keringnya Pond's Edge Miracle yang day karena ini belum malu ini sentuhan terakhir sudah selesai ini bisa dilakukan 2 minggu sekali jangan tiap hari ya katanya gak bagus juga kalau tiap hari pakai scrub semoga bermanfaat ya jangan lupa subscribe like dan komen dan juga share ke teman-teman kalian semua oke selamat menikmati